What's up, physical fans? Poli Banggur Kipadila, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan seru-seruan bareng nih. Gue akan react terhadap videonya main basket podcast tentang top 10 IBL players right now. Jadi sebelum kita mulai, shoutout dulu untuk main basket podcast yaitu Kang Idan, lalu my bro Dimas Muhari, serta Mas Santun sebagai penikmat basket. Thank you banget nih kepada mereka yang sudah mau share information dan juga pengetahuan mereka tentang basket Indonesia. Menurut gue ini adalah konten yang menarik sekali. And of course, di video kali ini gue akan react dan juga akan memberikan opini dan pilihan gue nih yang mungkin berbeda dengan mereka semua untuk top 10 players in the IBL sekarang ini. Dan kemarin nih, gue baru aja dibunuh nih untuk di timeout karena banyak orang yang protes. Gue gak mau milih Steph Curry untuk pilihan NBA All-Star team gue. Tapi gak apa-apa, kita semua pasti punya pilihan dan juga perspektif yang berbeda-beda. Jadi kalau pilihan kita berbeda, no problem. Dan video ini gue lakukan hanya untuk for fun saja. Jadi untuk pemain-pemain, no hard feelings. Ini bener-bener untuk seru-seruan bareng aja. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kasih like dulu video ini. And of course, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini kalau kalian belum subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi saat gue meluarkan video baru. Tanpa panjang lebar, langsung aja ini satu jam ya. Jadi you guys hang in there with me. Kita seperti nombar aja nih sekarang ini ya. Kita akan mulai videonya. Langsung saja kita ke Main Basket Podcast. Ini patokannya tahun 2020 dan sebelum-sebelumnya. Ini agak susah nih kalau gue sih pengennya lebih fokus nantinya ke tahun 2020 aja ya. Karena itu adalah yang paling terakhir dan kita bisa paling reference ya untuk penampilannya para pemain-pemain IBL ini. Itu lokal-lokal ya? Lokal boy, lokal boy. Kita gak usah ngomongin asing lah, lewat. Udah jelas kan? Apa yang jelas? Iya, 10 kan? 10, 10. Iya, pemain timnas lah. Oh, bentar. Kita bahas itu bentar. Oh, nanti. Kita bahas bentar. Jangan, belum apa-apa mau debat aja lo. Mau jadi kayak santeng gue ya? Iya, iya, iya. Kita sudah punya listnya. Kita akan buka satu-satu. Top 10. Mulai dari yang ke-10, 9, 8 terus ke bawah sampai akhirnya siapa nomor 1. Yang terbaik ya. Nah, yang akan buka adalah, yang akan buka nih siapa nih. Nomor 10 adalah siapa? Itu gue. Oke. Gue akan ceritain. Jadi sebenarnya daftar ini sudah ada di mainbasket.com. Oke. Yang sudah tahu mungkin silahkan, yang pengen tahu sekarang, silahkan buka mainbasket.com. Yang sudah tahu mungkin juga sudah tahu, tapi jadi bisa tahu alasan-alasannya, kenapa mereka ada di 10 di situ. Atau yang memang belum lihat, kita kasih tahu langsung di sini. Oke. Santun siap nggak, Santun? Siap, siap. Siap ya? Dimas siap, mas? Siap protes kali dia. Siap protes, oke. Siap protes. Kita mulai dari nomor 10. Oke. Siap protes. Nomor 10, kita punya pemain dari Dima Perkasa, Yogyakarta. Nuka Tri Saputra. Oke. Di listnya mainbasket nih, sabar bos. Di listnya mainbasket, Nuka ini disimpan di urutan ke 10. 10. Kenapa di urutan ke 10? Ya nanti kita omongin. Menurut lu gimana? Menurut Santun gimana? Tapi sebelum ke sana, gue kasih tahu dulu. Nuka ini musim lalu, musim yang tidak selesai itu. Dia rata-rata mencetak 10 poin per game, 2,7 rebound per game, dan 1,7 assist per game. Field goals-nya, atau gue suka pakai kata-kata akurasinya adalah di angka 25 persen keseluruhan. 3 poinnya di angka 26 persen. Free throw-nya atau tembakan gratisnya ada di 65 persen. Salah satu keistimewaan Nuka di musim lalu adalah, Nuka ini pemain ketiga. Pemain ketiga ya, dari total pemain yang musim lalu itu pemain lokal, menorehkan minimal 2 digit poin rata-ratanya. Gak banyak tuh di antara dominasi pemain-pemain asing pada saat itu gitu. Gimana Nuka menurut Santun? Santun, baru gue mau jawab. Nuka dari dulu selalu jadi favoritku. Karena dia, satu dia berani, kedua dia dapet dulu sama pemain asing. Maksudnya begini, banyak pemain lokal, kayak ngerasa sungkan gitu lah Boy. Jadi kalau main, pasing dulu ke asing. Lu kan enggak, enggak mau tahu. Sebelumnya dia punya kesempatan, chance, sikat. Itu mental, mentalnya bagus. Itu modal utama. Gue potong dulu sedikit. Ini Nuka ini kita tahu memang lumayan berani untuk bermain bersama pemain asing. Karena kita tahu dulu dia sama David Siegert waktu zaman Pacific Sesa Surabaya itu, dia mendapatkan kepercayaan dirinya menurut gue dari situ. Jadi David Siegert sebenarnya mempercayai Nuka banget. Dia benar-benar believe in him. Dan itu kenapa Nuka waktu itu sempat masuk, hampir masuk, hampir masuk seingat gue ya, untuk MVP nominee. Dia merupakan salah satu pemain lokal yang memang memiliki poin average yang lumayan tinggi juga. Jadi itu kenapa menurut gue sekarang dia udah biasa banget kalau main sama pemain asing, dia udah tahu dia harus ngapain. Dan juga dia sangat percaya diri banget sih dengan kemampuannya dia bermain. So, kita balik lagi ke video yang main basket. Jadi pemain ini kadang-kadang, kalau dia terlalu sungkan ya, tanda kutip, ya jadi seperti Dimas. Dicadangkan terlalu lama di Lofre kemarin, nge-save pemain asing buat apa? Luka itu salah satu yang aku suka. Iya, iya, iya. Masa itu jokes-nya boleh juga lah. That was a good joke. Tajam. Terus dia berani. Iya, iya. Kan berani nggak masing-masing main asing ya. Itu yang paling utama. Dimas. Gini ya, sebelum sampai nomor satu nih ya. Iya, iya. Yang anehnya, ada beberapa pemain nih ya, yang pernah main sama gue, maksudnya satu tim. Iya, iya. Lu jangan lihat ke sana ya. Iya, iya. Nuka ini pernah main sama gue satu tim, Tarkam. Oh, oke. Menarik nih. Yang anehnya, saat main sama gue, semuanya mainnya biasa. Gitu lawan gue, jadi jago nih semuanya. Biasanya begitu. Ulang, 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 ulang. Misalnya gue satu tim sama Santun. Santun main sama aku biasa. Satu tim? Begitu musuhan, jago. Begitu musuhan, jadi jago. Kalau main sama lu, biasa. Biasa bukan berarti jelek ya. Biasa. Maksudnya lu jadi lebih jago daripada dia gitu. Lu memuji diri sendiri lagi. Bukan gitu. Maksudnya gue tau kapasitas dia mainnya seperti apa. Tapi sering gitu loh kalau gue hitamin basket. Makanya gitu. Dia pindah tim, lawan sama gue. Jago banget. Oh, oke. Ini ada efek kapan ya harus ada risetnya nih. Jadi setuju gue sama Santun, Nuka mainnya kayak gitu berani drive-nya. Dia, berapa kali gue liat dia sparring nih ya akhir-akhir ini. Iya. Layup tuh naro bolanya tuh tepat gitu loh. Padahal dia gak deket sama, kalau layup kan harus mendekat sama ring. Iya. Dia dengan jarak jauh aja bisa layup, pantulin bola. Hebatnya gitu dia ambil step layup. Kalau gue inget Nuka lompatannya tinggi ya? Tinggi tinggi tinggi. Jadi dia bisa pasti gitu layupnya gitu. Tapi dengan badan poster segitu dia lincah-lincah drive-drive-drive. Easy layup aja sama dia dulu. Walaupun dia menjauh dari ring gitu loh. Dan, 3 pointnya tadi berapa? 3 point dia itu ada di angka, sebentar Nuka tuh ada di angka 26%. Gak betul-betul bagus sih. Iya. Nuka tuh berani, time-nya banyak. Dia berani, kalau kosong ya tembak. Artinya akurasinya harus ditingkatin. Akurasinya kurang ditingkatin gitu loh. secara mental berani drive, ada saat ada asing maupun gak ada asing, wah anak itu tanjak. Kalau istilah anak basket itu tanjak. 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 Mau ada siapa di depan, layup tanjak. Kita bergerak ke nomor 9 ya. Oke. Kalau untuk nomor 10, Nuka menurut gue agak terlalu bawah. Walaupun gue tau dia memang persentasenya itu hanya 25% untuk field goalnya, lalu juga 26% untuk 3 point shotnya dia. Tapi menurut gue Nuka ini masih salah satu skor yang terbaik menurut gue, yang ada di IBL saat ini. Kita tau dia sempet break dulu waktu itu, lalu kembali lagi bersama Bima Perkasa Jogja. Kalau gue sih, untuk Nuka gue ada di list yang agak atasan, karena menurut gue Nuka ini memang adalah pemain yang masih bisa membuat impact kalau dia bermain di lapangan. Walaupun dia bermain struggle, dan juga ekspektasinya, performanya dia ada di bawah standar gue. Tapi dia tetap adalah salah satu pemain yang menurut gue bisa menjadi bintang di IBL. And kalau gue, nomor 10 gue akan memilih Jericho Tuasela. Karena Jericho ini kita tau, dia adalah point guard utama ya kemarin ini, untuk Pacific Sesa Surabaya. Dan dia setiap tahunnya, permainannya semakin meningkat. Dan juga seperti Nuka, yang gue suka dari Jericho itu adalah, anak ini punya nyali, kalian tentu lihat juga dia ngedang, lagi dalam traffic. untuk gue, awal ini untuk nomor 10, gue masih menaruhnya adalah Jericho Tuasela sebagai posisi ke 10. Nomor 9 ini ada nama, Arki Dikania Wisnu. Aduh, menurut gue itu sedikit kebawahan sih, terlalu bawah banget untuk seorang Arki Wisnu. Kita tau, Arki pun, boleh dibilang beberapa tahun terakhir ini, dia sudah membuat reputasi bahwa, dia adalah pemain yang terbaik, dan juga pemain yang memiliki IQ tertinggi juga menurut gue di Indonesia. Dia pinter banget, cara membaca permainan lawan, dan sangat bagus untuk playmaking skillsnya. Dia bisa memain sebagai point forward. Jadi, gue pas kalian denger Kang Idan ngomong, Arki dari nomor 9, gue lumayan shock sih. Itu menurut gue, agak bawah banget sih untuk seorang Arki Wisnu ya. Tim lalu, Arki itu rata-rata mencetak 7,1 point per game, 7,1. 3,5 rebound per game, 2,7 asis, 1,3 steal. Itu tahun lalu? Lalu. Berarti timnas ya? Iya, Arki timnas. Dan, yang luar biasa adalah field goalsnya 49%. Wow, gini loh itu. 49% tuh, dari 2 kali nembak, 1 masuk. Iya, bener. Begitulah. Nah, field goalnya 49% menurut gue itu tinggi sekali sih untuk pemain di Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia tuh sering banget miss field goalnya. But, Arki kita tahu bermain bersama Indonesia Patriots. Mungkin juga dia kemarin tuh kan berbagi menit semua dengan pemainnya. Itu kenapa mungkin potensinya dia dan juga skillsnya dia gak terlalu keliatan banget. Sedangkan kalau dia main di Satria Muda, mungkin dia bisa bermain satu gamenya tuh sekitar 26-30 menit gitu kok. Sedangkan di tim nasional gue rasa latar-latam sekitar 19-20 menit. Yaitu kenapa menurut gue juga mempengaruhi statistiknya Arki. Menurut gue, Arki Dikiannya Wisnu itu kalau di lapangan impactnya masih besar banget sih untuk sebuah tim. Walaupun kalau kalian tahu, memang Arki juga sering banget struggle dengan fault trouble-nya. Gue juga gak bisa bohong tentang itu ya. Fault trouble dan juga turnovers-nya. Tapi, gue masih menaruh respect untuk permainannya Arki Dikiannya Wisnu. Besarnya gitu. 3 poinnya 43% juga. Oke. Sayangnya memang attempt-nya gak terlalu banyak. Attempt-nya gak. Kadang dia nembak, kadang-kadang gak. Jadi attempt-nya kadang-kadang cuma satu gitu. Padahal sehingga gue... Attempt apa nih? Attempt apa? 3 poinnya 3 poin. Kemudian tembakan gratisnya 73%. Oke. Dan ya gak terlalu banyak juga sebenarnya. Per game dia sekitar... 3 kali? Ya, kurang dari 3 malah. Dia dapat... Retail. Biasanya kalau Arki kan... Drive, Fall in. Jadi cuma satu gitu. Gimana Arki? Dimas. Lu pernah satu tim pernah gak? Timnas. Timnas waktu dulu TC ya. Arki tough guy. Terus kayak gak gampang nyerah lah saat dipend, gak mau kalah. Rata-rata anak SM sih gitu sih ya. Mentalnya tuh jarang mau kalah gitu. Jarang pengennya menang terus menang terus. Sebenernya, seiringnya waktu dia udah beberapa tahun bermain, sebenernya harusnya nih ya, udah ketahuan cara bermainnya Arki. Bagaimana? Dengan fake shotnya dia. Dengan dia drive powernya ke kanan. Tapi tetep ketipu orang-orang ya? Nah, itulah basket. Sekarang itu, gue juga bingung. Terkadang, menurut gue ya, pemain-pemain sekarang tuh gak memikirkan apa yang diomongin sama statistik. Fake shotnya Arki sih gak ada obat sih. Udah 10 tahun dia main di isi ini juga salah. Udah tiap kali dia nge-fake ya tetep aja. Akan lompat. Nanti kan jadinya lapan belum tentu sesuai sama video gitu loh. Cuma kan kita video session itu kan, supaya kita siap-siap nih Arki bahkan melakukan ini. Harusnya kayak gitu kan. Cuma kadang mereka, ya situasi di lapangan berbeda lah. Sama saat kamu video sesi atau kamu lihat dia bermain. Setiap Arki fake shot ya ada aja yang lompat. Ada yang lompat. Dia drive lagi. Dia ke kanan ya? Gak pernah ke kiri ya? Itu kalau ada yang lompat, otomatis dia bisa drive terkadang foul atau gak foul in. Yes, yes, yes. Selalu terjadi loh. Kalau dia kanan itu power. Power banget. Tough, dia tough guy. Mungkin maksudnya Dimas adalah scouting report kali ya. Itu untuk menunjukkan tendensi-tendensinya pemain. Jadi memang sebenarnya di NBA pun scouting report itu standar banget setiap pertandingan. Hanya untuk tau isi pemainnya sukanya ke kanan, atau sukanya ke kiri dribblenya kanan, atau dribblenya kiri, sukanya berapa kali dribblen dulu. Jadi tendensi-tendensi pemain ini memang ini adalah detail-detail ya. Kalau gak salah sih Coach Gibi tuh. Coach Gibi kayaknya suka banget untuk memberikan detail-detail ini agar pemainnya setapak waktu itu tuh tau nih untuk cara menjaga ataupun juga antisipasi pergerakan lawannya. Tapi memang mungkin di Indonesia gue juga gak tau sekarang ini ideal tradisinya seperti apa untuk tim-tim. Tapi menurut gue scouting report itu penting banget sih untuk sebuah tim agar mereka bisa mengantisipasi lawannya tuh mau nge-call play apa, mau permainnya mau gerak kemana, itu biasanya bisa kelihatan semua dari scouting report. Walaupun memang masih harus ada adjustment nantinya di lapangan, karena kita tahu setiap situasi itu di lapangan akan berbeda. Itu jaga lawan main lawan Arki gimana? Kalau dia gue yang jaga, dia pasti langsung low post. Oh oke, mental soalnya. Iya, dia langsung main post. Saat dia mau di luar, baru dia rada-rada gimana gitu loh. Saat dia one-on-one sama gue rada-rada, oke gue harus kasih jurus yang terbaik nih, ngadepin Dimas. Tapi saat dia low post, oh udah kelar gue pasti. Habis lu ya? Habis. Santun, Arki. Arki tuh jelas memang salah satu yang terbaik sampe sekarang, sampe sekarang ya. Mulai dari dia masuk awal NBL, sampe sekarang aku merasa dia masih salah satu yang terbaik. Iya, iya. Dan uniknya, uniknya, aku gak tau kenapa, setiap pemain yang besar di luar, mulai dari Mario Usang, Arki, Arki, Agassi, Agassi Jawa tuh. Masuk pertama kali ke Liga, itu luar biasa bro. Aku aja bingung, ini dari mana, tapi kalau lama-lama beradaptasi dengan Indonesia. Beradaptasi kan dalam kerajaan kutip kurang bagus. Jadi, so... Masuk ke dalam tempurung basket Indonesia. Makanya gitu loh. Harusnya dia tuh, antara dua sih. Antara dia yang ikut ke permainan Indonesia, atau Indonesia yang ikut ke kekerasnya dia. Dia kan keras mainnya. Ya, tipikalnya main di Amerika sih. Iya lah. Jago-jago dia memang luar biasa lah. Body contact ya. Iya, luar biasa. Gue antara setuju dan tidak setuju sama pernyataan santun. Kenapa? Setuju ya bisa lah. Oke, memang kayaknya sih gak se-agresif dulu Arki. Iya, iya. Tapi juga, gue lihat Arki itu sering di dera cedera ya. Jadi, cederanya mungkin. berkali-kali cedera ya? Berkali cedera itu mungkin yang membuat dia gerakannya mungkin agak berbatas ya? Jadi dia agak hati-hati gitu. Jadi untuk bergerak. Mungkin itu berpengaruh ya. Oke. Gitu. Prepare yourself Arki. Oke. Apa mau masuk lagi? Hahaha. Nomor 8. Oke. Nomor 8 ya. Gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede. Dan kita punya Henki Lakai. Tapi Arki memang sih mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ini selalu memang dia terganggu sekali dengan cedera dia. Apalagi cedera dia saya tahu gue juga di kakinya dia. Jadi itu agak mempengaruhi dia juga adjust dengan permainannya. Tapi kita tahu juga gak boleh bohong lah. Pemain biasanya memang pembuktiannya jelas mungkin 5 tahun pertama mereka datang ke Indonesia gitu kalau dari Amerika ya. Setelah mereka memiliki nama mereka udah kayak salah satu pemain yang terbaik mereka pasti kayak kadang-kadang kalau udah sama tim nasional mungkin ada challenge baru. Tapi setelah itu mereka pasti akan get comfortable banget di Indonesia. Dan mereka udah tahu nih bagaimana untuk bisa mungkin baru show up-nya pas di play off atau di final. Sebenarnya mereka baru main seriusnya disitu. Sedangkan saat lagi regular season mungkin mereka just coasting aja. Jadi itu menurut gue sih kenapa Arki mungkin kalau dibilang orang mungkin ya Arki turun banget permainannya. Tapi kalau dia lagi motor di dalam menurut gue dia akan jago sih tetap. Karena skills itu gak akan pernah hilang dan juga basketball IQ gak akan pernah hilang sih. Jadi itu adalah menurut gue penjelasan kenapa papain mungkin seperti Arki kayak Mario Wusang. Mario Wusang itu menurut gue 4 tahun 5 tahun pertama di Indonesia sih unstoppable banget. Tapi setelah itu dia baru dapet challenge lagi setelah gue tuh saat dia masuk ke Abel. Dia baru kayak oh dia ternyata ada lawan lagi yang lebih jauh daripada gue biasanya gitu. Jadi dia baru tertantang lagi. Jadi masalah tantangan aja menurut gue kenapa banyak pemain yang dari Amerika tuh biasanya kalau udah 5 tahun tuh dia performanya agak lebih menurun daripada biasanya sih. Kalau itu tapi pendapat gue. Untuk gue sebelum gue lupa gue nomor 9 gue memilihnya Hanky Lakai karena menurut gue dia adalah big man muda yang berbakat sekali dan dia main kalau gue liat nah tadi kalian juga bisa dengerin statistiknya Hanky Hanky itu menitip banyak banget padahal dia kita tau lawannya big mannya pemain asing kemarin nih salah satu yang terbaik juga reboundingnya juga blocknya untuk setiap wacana gue agak lupa tapi namanya siapa. Tapi yang pasti Hanky Lakai semuanya bagus sih menurut gue dari reboundnya lalu juga dia tuh anaknya hustle banget lalu anak juga pekerja keras dia salah satu pemain yang menurut gue punya potensi nantinya untuk bisa masuk ke tim nasional Indonesia ke depannya karena kita tau di Indonesia big man tuh sangat tipis sekali jadi mungkin ada Vincent ada Derek Michael tadinya kan ada Adi tapi Adi udah pensiun siapa lagi yang gue bisa pikirkan untuk big man gue kadang-kadang susah juga mikirin big man tapi yang pasti Hanky Lakai menurut gue adalah salah satu big man yang sangat berpotensi sih ke depannya so kita lanjut lagi namanya gede-gede gede-gede nomor 8 kita punya Hanky Lakai nah ternyata nomor 8 untuk main basket makeup ini Hanky Lakai ini menarik bekas DBL All Star tahun 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 2014 2014 ya langsung aku keduan boy ya 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 oh sebelumnya enggak sabar ya oke oke Hanky Lakai ini unik jadi mungkin ada mungkin beberapa orang yang gak tau atau mungkin banyak yang gak tau Hanky Lakai ini luar biasanya bermain hanya dengan satu mata ah iya betul kebayang sampai sekarang sampai sekarang iya matanya cuma satu matanya satunya gak bisa ngeliat itu dari kecil loh ada accident atau apa i like his game kita liat di HLSF pude bisa nembak 3 point shot jadi kita tau modern basketball itu big man itu harus bisa nembak atau juga harus berani Hanky pun punya potensi tersebut Hanky adalah definisi dari definisi sesungguhnya dari keterbatasan gak boleh menghalangi lu ya betul ya ya betul ya ya Dimas Hanky lu gini ya gue ngomongin pemain lagi ya 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 sebagai pemain terkadang contoh Nuka ya Nuka kalau dari awal gak masuk pasif dia masuk saya prosesnya kena fake juga sama Hanky Lakai kembali lagi Hanky Lakai iya 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 Hanky Lakai ya belum tentu kalau dia masuk PJ lah iya iya ada coming salut banget sih sama Hanky sih kalau beneran dia hanya bermain dengan satu mata itu menurut gue adalah cerita yang sangat inspiratif banget jadi mungkin kita boleh tuh interview ya untuk Hanky Lakai tentang masalah itu kayaknya bakal seru tuh karena itu bisa menginspirasi banyak anak sih pasti yang di luar sana yang mungkin kadang-kadang dengan keterbatasannya agak minder ataupun agak takut untuk bisa tetap mengejar ataupun juga menekuni mimpinya mereka ada Adi mungkin ya kalau menurut gue tapi mungkin kepintaran pemain kayak Nuka itu kan iya gue kalau main di SM misalnya dia ditawarin lah sama SM nanti main gak ya kan dia mikir gitu juga tuh kan iya oke lah ambil pasifik pasti gue main iya muncul lah nama yang nomor 10 nih Sinoke akhirnya gara-gara itu kan salah satunya Hanky Lakai itu juga terjadi Hanky Lakai belum pernah pindah kemana-mana mulai pro ya di Satewacana ya sangat terlihat lah permainannya sangat pemain yang diandalkan di Satewacana yang terbangnya ya iya debel all star juga tahun 2015 oh salah ya Hanky Lakai 2015 ya tadi kita 2014 salah salah ya jadi menurut gue ya the bestnya di Satewacana memang si Hanky bisa main 4 bisa main 3 kadang jaga big man di bawah karena udah kehilangan firman dan Trihartanto Satewacana kuat badannya iya makanya kuat badannya jadi keterbatasan itu juga gitu loh secara statistik kita nyatet ya bahwa Lakai ini adalah musim lalu khususnya dia itu bisa dibilang sebagai big man iya yang paling efektif di liga dibandingkan dengan maksudnya dibandingkan dengan menit bermain yang setara dengan pemain-pemain lain dia itu rata-rata main 28,1 menit per game kan andalan banyak sih efisiensi field goal persentase efisiensi field goals nya itu di angka 52% wow bagus atau catetannya itu 6,8 poin dan 4,2 rebound per game jadi hengki mohon maaf mata yang satu tapi lu gak bisa liat dia sebagai dengan sebelah mata luar biasa luar biasa luar biasa oke jadi dia juga disini kita catat bahwa catatan steel nya 0,8 steel per game bloknya bak 0,5 blok per game lumayan tuh lumayan per 2 game satu dia ngeblok jadi masih masih oke lah ya lakai masuk sini ya iya oke setuju setuju kalau gue nomor 8 gue mirinya nuka trisaputra dan menurut gue ini adalah posisi yang cocok lah untuk nuka dia masih top 8 lah gue rasa sih di ideal sekarang ini nomor 7 boy ada Yeriko brunya brunya Mas Antun brunya Katong brunya Katong sama-sama kan dia iya iya gimana Yeriko lu sebagai alumni CLS gue pernah main sama dia sebagai seniornya kan dia pernah main senior kalau sekarang Yeriko udah mulai tau tujuannya bermain basket oke wah menarik dulu anak itu sangat bingung memutusin kayak gantung gitu loh gue mau lanjut basket apa berhenti basket gitu loh iya 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 karena dia kalau menurut gue dia memang pengen jam terbang nih iya karena di CLS saat main di kayaknya dia gak main deh di si si regularnya dia main sama gue di precision doang itu itu dia lumayan tuh jam terbang ya mas setelah itu dia minta trade ke pasivi karena dia pengen jam terbang nih kalau dia bermain di CLS kemungkinan sih memang sedikit sekali jam terbangnya iya iya ini udah dia udah mulai udah mulai picknya udah mulai kelihatan orang udah tau Yeriko sehebat apa bisanya apa punya jurus skill apa udah tau udah kelihatan akhirnya kembali lagi pemilihan club itu penting loh buat pemain-pemain muda iya iya kalau memang lu gak hebat-hebat banget carilah tim yang bisa ngangkat lu buat dilihat coach-coach atau dilihat dilihat orang-orang lah bahwa biasanya tuh lu memang layak di pro santun santun gue setuju banget sih dengan komenternya Dimas karena memang gak semua pemain tuh harus ke tim besar sih menurut gue apalagi kalau kalian pengen punya menit play karena menurut gue menit play itu adalah salah satu yang penting banget untuk bisa berkembang sebagai pemain basket kalau untuk gaji maksudnya orang pemain-pemain itu takut gajinya kalau gue ke tim ini mungkin gaji gue gak seberapa mungkin kalau gue ke tim ini lebih bagus gajinya gitu sebenarnya mentality itu harus sedikit dikurangkan sih menurut gue kalau gue sih harusnya kalau jadi pemain kalau gue kompetitif banget jiwanya adalah gue ingin ada di lapangan setiap saat gue ingin game gue improve ntar kalau gue improve dengan sendirinya gaji tersebut akan datang ke gue kalau memang gue udah bisa membuktikan kalau gue adalah salah satu pemain yang terbaik di IBL jadi sebenarnya sih emang mindsetnya itu harus agak dirubah dikit dan juga yang pasti tim-tim harusnya kalau ada pemain yang bagus masih muda itu kalau memang mau diambil ke tim besar gue harapkan tetap dikasih menit karena kalau dikasih menit at least bisa 10-15 menit I think that will be great tapi kalau benar-benar di carangan doang selama 2 tahun mungkin dia bisa berkembang kalau dia di latihannya tapi gak akan secepat kalau dia ada di lapangan dan mendapatkan jam terbang bermain lawan-lawan yang lebih jauh daripada mereka sih itu adalah menurut gue pendapat gue dan gue sangat setuju sekali dengan Dimas gue harapkan kedepannya pemain-pemain bisa lebih pintar lagi untuk memilih klubnya mereka demi kemajuan skillsnya mereka gimana kesan lu melihat Yeriko explosive dia salah satunya pernah dia ada situasi dia nge-drive langsung ngedung oh Yeriko banget dia tuh kecil loh maksudnya gak tinggi gak sederhana tinggi paling 180 gak sampai lewat banyak-banyak cuman vertikalnya bagus ngototnya bagus cuman aku rasa PR-nya Yeriko kalau dia menjadi pemain hebat dia kan point guard dia harus buat situasi teman-temannya terlepas jadi dia di double team passing passing nah itu aku rasa dia karena dia cepat pasti dia dijaga dua orang aku yakin ya bener musim lalu tuh dia sudah mulai sih sebenarnya sudah mulai berani nerobos-nerobos bikin situasi untuk Yeriko nerobos-nerobos musim lalu kalau menurut gue ya karena bolanya waktu ada Taylor Statham itu lebih banyak Taylor Statham yang bawa karena Taylor Statham juga adalah seorang point guard yang bisa membuat situasi juga jadi mungkin sekali-sekali oke ada Yeriko untuk bisa bawa bola dan juga create situation untuk temannya tapi menurut gue sih seinget gue musim lalu itu lebih banyak Taylor Statham yang membuat situasi karena jelas tahun lalu ada tiga pemain asing ada di lapangan jadi pemain asing ini lebih banyak memegang bola dan juga mengontrol bola daripada pemain lokal lainnya sih tapi Yeriko tahun lalu menurut gue syutingnya jauh lebih improve daripada sebelumnya apalagi terutama untuk three point shotnya dan ya bener kata Santun jadi ketarik pemain-pemain lain tuh ketarik jadi bisa itu atau memang disempurnakan disitu dan Yeriko tuh sebenarnya musim lalu itu adalah kurutan keempat di lokal dengan poin tertinggi jadi dia rata-rata mencetak 9,8 point per game 2,5 rebound 2,1 assist jadi lumayan tuh di liga kita lumayan bloknya bloknya kita gak catat karena kayaknya minute play minute play nya ada di angka gak gue catat ya tapi ya 30-an lah yang menarik 50% itu tinggi banget 50% karena memang kalau gue bilang dia nembak juga gak terlalu tapi drive nya itu kan 3 point nya udah mulai bagus 33% walaupun attempt nya masih belum banyak belum sampai 2 per game tapi kalau misalnya dia sudah bisa tambah tajam disitu gue rasa bisa naik nih mungkin di tahun berikutnya ya yang gue paling ingat dari Yeriko lah dia suka terbang sih gue bener pernah lihat dia dalam pertandingan itu aleyup dia di aleyup gitu Yeriko terbang gitu slam lang di aleyup gue bilang oh my god tapi 3x3 tapi buat gue oh iya 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 buat gue oh wow gitu dan itu in game mas bukan yang bukan pemanasan bukan pemanasan buat enggak gitu di game gitu dia memang jump shoot kok orangnya nembaknya juga jump shoot jadi otomatis lompatnya pasti vertikalnya tinggi ya ya tinggi sama kayak Nuka iya bener ya Nuka Nuka sebenarnya dulu satu tim mereka semua sekarang udah bisa semua tapi Yeriko itu eksplosif semua oh iya pasifik eksplosif ya betul kenapa pasifik gak ngangkat ya itu topik lain tune itu oke sih kehilangan 3 pemain ya iya 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 10 tapi oke sih lebih jauh terima tapi sejauh ini kita setuju nih ya jadi ada tadi ada Nuka di 10 Archi 9 8 Hanky kemudian nomor 7 gue kalau gue nomor 7 ada Sandi Ibrahim karena menurut gue untuk list ini Sandi harus masuk sih walaupun pasti banyak yang protes juga ke gue tentang ini karena menurut gue Sandi itu adalah salah satu pemain yang paling improve musim lalu dia tuh percaya diri banget untuk menembak 3 point shotnya size-nya juga gue suka banget dia juga seorang pemain yang memiliki atletism tinggi sekali dia bisa ngedang juga in game dia bisa ngedang saat fast break jadi Sandi ini juga adalah salah satu pemain wing yang gue sangat admire sekali menurut gue dia juga adalah salah satu pemain masa depan untuk tim nasional Indonesia apalagi Harun juga dipanggil ya untuk main di window ke 3 gue harapkan dia bisa memanfaatkan opportunity tersebut karena menurut gue Sandi pun dia di SM lumayan menonjol beberapa kali kita lihat di seri Surabaya itu dia berhasil melakukan 4 point play jadi I think he deserves to be in the top 10 sekarang ini dan gue akan menurut Sandi di posisi ke 7 oke Riko kita bergerak ke selanjutnya ya di urutan ke 6 ada ini point guard yang nanjaknya itu pelan tapi pasti untuk Widi Antak Putra Teja menurut gue terlalu rendah juga gue have him higher nantinya tapi pasti Widi adalah salah satu pemain yang baik sih di Indonesia sekarang ini ya Widi gimana menurut lu Widi sebagai seorang point guard point guard awal gue liat dia belum stabil maksudnya terburu-buru lama-kelamaan sudah mulai bisa kontrol game sudah bisa kontrol temen-temennya defense-nya baik itu gue rasa dia dapatkan saat dia bermain di setapak saat dia mendapatkan coach yang hebat juga dia juara mas tapak dan coachnya hebat kan bisa ngerangkul dia bisa ngebawa dia bisa nunjukin jalan arah lu permainan lu kesini loh udah lu ikutin gue oke offense seperti ini defense seperti ini buktinya sekarang dia efisiensi bermainnya hebat definitely sih coach Gibi sih bener-bener membantu Widi banget berarti kan ada kemajuan dari dulu dia kalau gak salah di setapak tuh cadangan malah sering di rolling akhirnya sekarang dia punya nama ya kembali lagi setelah dia dari setapak dia masuk ke NSA dia yang terbaik di NSA akhirnya keliatan santun ya Widi itu confidence ya confidence cepat cepat banget ya soalnya aku peran juga main sama dia kalau jauh lalu jangan dibandingin dia ya apa sih aku kan cuma dibawahnya di masjid larinya tapi syutingnya bagus aku gak ada yang jaga cepat cepat sama dia tricky tricky itu model point guard memang utama gue malah tertarik sedikit-sedikit aja tun ya bandingin gue kadang-kadang inget malah inget Bonville lihat Widi inget Widi inget Bonville ada yang bisa dibandingin gak dari dua orang ini atau memang gue keliru aja gak gak bisa dibandingin beda aja mirip-mirip sih mirip-mirip sama-sama Jawa Timur represent kalau Bonville itu kalau kita bahas Bonville oh ya udah enggak usah apa ya jangan-jangan minggu lalu ya 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 itu kita sudah omongin minggu lalu betul betul jadi kalau yang mau liat tentang Bonville lihat yang video minggu lalu selanjutnya masih ada lanjutnya kali berikutnya yang kelima oh berikutnya Indonesia Patriots, musim lalu ini dia masih salah satu yang terbaik dengan footworknya, lalu juga blast ke bawah IQnya menurut gue dia pinter banget sih untuk berada di lapangan, passing-passingnya juga dan shootingnya, jadi Caleb menurut gue sih ada di posisi ke-6 kok untuk gue dia adalah menurut gue salah satu juga pemain yang konsisten berkembang saat ini kemarin tuh dia main di Louvre, Surabaya Daniel Timothy Wenas ini follower yang paling banyak kayaknya daripada IBL banyakan dia memang perlu tuh I think Daniel Wenas akhirnya mendapatkan respect yang dia memang sudah cari dan juga dia akhirnya kerja keras untuk bisa earn, I think finally he's here, dan Daniel Wenas mungkin banyak juga orang yang gak terlalu suka dengan game tapi kita gak bisa bohong gak aku, kita lihat statistiknya dia memang dia adalah salah satu pemain yang terbaik di IBL dimana juga dia masuk nominasi ya untuk MVP musim lalu so, that's a good spot untuk Daniel Wenas tapi nanti pilihan gue kayak nomor 5 agak berbeda sih jadi kita lanjut dulu nonton ya gimana Daniel Wenas tun? keren keren apanya nih? asik keren tampangnya apa mainnya? mainnya dong oh mainnya kalau tampangnya banyak yang keren oh iya mainnya yang keren mainnya keren? secara apa ya enak kalau dia pernah gak kamu perhatikan seseorang itu membawa bola seperti Chris Paul dia kan gaya bola nya itu kan asik itu loh kayak bola nya itu gak lepas gak lepas gak lepas gitu mainnya tuh kayak santai tapi cepat tapi cepat tiba-tiba tidak bisa nembak tiba-tiba bisa masing Daniel Wenas ini sorry Daniel Wenas ini adalah musim lalu pemain yang total poinnya paling banyak lokal pemain lokal Dari semua pemain lokal, paling banyak tuh Tapi bukan poin per game, bukan ya? Bukan poin per game, tapi in total dia main 14 game 14 game itu dia nyetak 160 poin Yang kedua tuh ada Adalah pemain lain itu Yang juga mencetak banyak poin, tapi nanti kita bahas juga Dia rata-rata nyetaknya 11,4 poin per game 4,6 rebound per game 1,1 asis Dan 0,9 steal Per game Daniel Boy gimana? Satu tim dulu Iya, dia captain kan? Oh iya, satu tim ya Dia captain Untuk Daniel, 11 itu tinggi loh Kalian harus ingat di LURF itu ada Michael Kolawale Ada Seven Goodman Biasanya offense-nya tuh bener Bergantung dan juga fokusnya ke mereka Jadi kalau untuk Daniel bisa average 11 poin lebih Menurut gue This is an unbelievable season sih untuk dia Lalu juga rebound-nya 4,6 rebound Menurut gue tuh juga lumayan loh Yang gue seneng sama Daniel Secara personal Belak-belakan Belak-belakan? Iya, jadi memang cowok lah Gak ngomong di belakang gitu loh Oke, oke Ngomong aja loh, dia gak suka pemain asing dia ngomong Dia gak suka pemain lokal dia ngomong Tapi bukan ke orang lain Ke orang itu yang dia sukai Selalu Secara bermainnya Improve banget-banget Dari yang gue kenal dia dulu ya Dari junior di Garuda Iya Di PJ Iya, iya Terus ke Garuda lagi Iya, iya Iya kan Bukan Garuda apa Siliwangi Eh, Siliwangi Terus sekarang improve-nya improve Ya, gue kaget juga Kayak Scrimmage Kayak dia latihan Attempt shooting Iya Memang hampir bisa gue bilang Presentasinya bisa sampai 60% Iya Kayak Kalau dia Reshot Open chat Pasti gitu loh masuk Dan itu memang dia buktikan Saat latihan dan pertandingan Jelas banget Kalau dibilang improve-improve Banyak temen-temen dia Ngomong-dia ngomong ke gue Sorry nih ya, IBL Kalau lu gak MPP Lu gak mau ke IBL Katanya gitu Oh, oke Gitu, orang-orang itu ngomong gitu Iya, iya Memang keliatan banget improve-nya Karena kita tahu Daniel itu seperti apa dulu Iya, iya Itu sih, hebat Anak ini hebat Harusnya Jangan sampai ada hal-hal yang gak diinginkan lah Contohnya Harusnya masuk timnas gak? Doko ragu jawabnya ini Aku sih enggak sih kayaknya Karena Karena dia Pas di Siliwangi gak keliatan Pas di low-free keliatan Cuma karena itu loh Daniel belum sih untuk timnas Tapi he's there menurut gue Karena dia tinggi juga Dan of course kemampuan syutingnya dia Tapi Untuk masuk timnas gue juga setuju dengan Dimas Kayak belum sih Dia masih harus membuktikan lagi Nantinya mungkin di season depan Untuk IBL Kalau memang dia bisa lebih Mendominasi lagi Apalagi kalau saat bermain yang lokal semua ya Karena corona ini Jadi gak keliatan full gitu Oh soalnya gak selesai Iya Kalau Kalau selesai dengan performanya si Daniel itu harusnya layak Kalau menurut gue Daniel gak beruntung satu tim sama lo Lo ini gara-gara romongan dia barusan Kalau misalnya dia lawan Dimas dia lebih jago Oh iya betul Kalau Daniel Wernes gak main di Luka musim lalu Lawan Dimas Terlalu aneh itu sih Terlalu aneh itu kayak begitu Arief Mungkin bisa 16 poin per game Biasa aja Biasa aja gitu lawan gue Boom Iya 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 Next 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 Kita punya pemain yang Fenomenal Bahkan sejak sebelum dia masuk Liga Profesional Ternyata gue di list gue nomor 5 Juga adanya Daniel Wernes So Ini yang main basket Akhirnya ada satu Yang sama Pilihannya Oh no no Bukan Oke kita langsung ke next aja ya Siapa boy MVP MVP Kaleb Ramon Gumila Oh iya iya Oke oke Kaleb itu Silahkan langsung santun Kaleb Bahkan Kaleb itu Masih main di 5 Belum main di pro loh Udah ikut tim nas Betul 2013 Iya Betul betul Satu satunya ya Satu satunya Luar biasa Nomor 4 ya Kaleb ya Lumayan tinggi sih Ini jago nih Si Kaleb Apa Pemain 5 paling jago Kaleb Di pikiran Kaleb itu tinggi banget loh Malah kayaknya Bodinya kayaknya Cabi-cabi gitu kan Sedimas tinggi dikit Paling Iya Tapi aku pernah Ngobrol sama dia Lep Kamu paling suka Main dimana Posisi berapa gitu Posi 4 Di bawah ring Unik ya Dia tidak serupa tinggi Tapi senang Dan jago dari situ Dia punya pivot bagus Iya Jadi menurut catatan kita Masih Kaleb Dan mungkin lu juga lihat Kaleb itu Apa ya definisinya Dia berbahaya atau enggak Tapi begitu dia megang bola Dia sangat efektif Iya betul Jadi kalau dia sudah megang bola tuh Ya dia Ya poin gitu Dan kayaknya Sulit sekali di atas Menurut gue Enggak tau kalau lu yang Lu sempet lawan Kaleb gak? Sempat main ya? Sempat harusnya Sempat bareng ya? Pernah Oh semang main Pernah Oh iya CLS Ah kecewa lah gue sama lu Lep Kenapa kecewa sama Kaleb? Ya sama Sama gue ya biasa aja Oh sama lu ya Pernah tuh ya Di precision gue inget banget Momen ini Lep Gue lawan SM itu kejar-kejaran Dia di bawah ring Gue asis No look pas gak masuk Gak ada yang jaga Kaleb tuh? Iya Wacoh Wih Oh parah juga nih Sampai diinget Sampai sekarang lu Lep Inget banget Tapi Setelah gak sama gue gitu loh Tama lawannya Tama jago Aduh Gue bingung udah Jadi gue gak ngerasain Kehebatan Kaleb Bersama setapak di CLS Iya Karena memang hebat Iya Oke gue inget juga Ini kayak Momennya dulu Kaleb tuh smart Iya Iya Tapi tahun 2017 Kayaknya Pas nonton di berita aman Iya kak Jadi dia efisien Gerakannya Gak Dribles Gak Gak Aksesoris Gerakan dribblenya Tapi Efisien Itu kehebatan Kaleb Dan di bawah ring Memang dia seneng MVP langsung Sangat bagus Iya Dan dia punya Perimeter shoot yang juga cukup bagus Padahal di bawah ring itu Yang jaga besar-besar loh Iya Iya Tapi bisa lewat Iya Iya Benar Smart Makanya dia smart Dan field goals dia tuh 56% Wow Aku Aku sering berandai-andai boy Aku ngebayangin Kaleb itu tingginya 2 meter Itu luar biasa Itu luar biasa Mungkin dia masuk NBA Toyib dengan kemampuan Kaleb Iya Aku sering ngebayangin Di NBA itu gaya mainnya mirip siapa ya Barclay Enggak Hakim Rui Hachimura Rui Oke Washington Wizards Aku ngebayangin Coba Kaleb ini 2 meter Atau 195 lah Iya Itu pasti luar biasa Kokoh menurut gue Kaleb kokoh banget ya Kokoh ya Bayangkan dia cuma tinggi segitu Tapi dia dominan di baring Gak nunjukin pas main sama gue Gila kan Iya Itu yang gue kecewa sama dia Kenapa Gak nunjukin pas main sama gue Cuman sekarang sayangnya Iya Yang mudah-mudahan cepet sembuh ya Kaleb lagi cedera Cepet sembuh Lep Ada protes gak nih dari urutan-urutan tadi Ada Wimir dikit Amar 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 Wimir dikit Dan sekarang urutan keempat Kaleb Kaleb Kayaknya gak ada Oke oke lah ya Oke oke lah Kita masuk ke Top 3 Wah bayangin Kalo gue lagi pikir pengain Dimidup Kaleb Main basket nih Di tahun 2020 Iya tahun sekarang lah Di tahun 2021 juga gitu Boy Dimas kenapa gak masuk Tahun lo kan masih main Iya kecewa gue Aduh Ini kalo kita bahas Kalo gue nomor 4 Arki Wisnu Karena menurut gue Arki masih top 5 lah sekarang ini Di Indonesia Without a doubt Juga nanti di edit ini Boi Statistiknya Boi busuk Bisa liat highlight Bisa liat highlightnya Kita masuk top 3 nih After this Eh perlu lo tau ya Ngumpulin highlightnya aja sulit Gak ada yang bagus Yang ada turn over Gua tuh balik ke Dunia pro Perbasketan profesional Berapa berat lo Cuma buat menginspirasi Seluruh anak basket aja Asik Siap Dem Siap Coach Dimas Dimas sebenernya Kalo main Mungkin main the whole season Dia udah bisa dapet Get in shape ya Napasnya lebih panjang Sama Physically bagus Dimas gue yakin Pasti bisa jadi Wah salah satu defender Terbang kayak gini Iya 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 Ada gak yang terinspirasi Kita masuk ke urutan ketiga Oke Urutan ketiga Ini sih Apa ya Ini jagoannya Santun juga sih Gue rasa jagoan lo juga Dan Gue juga selalu Anjir nih anak Luar biasa Pemainnya luar biasa Andakara No way He's number three Andakara Prastawa Andakara Prastawa Should be higher 9,7 point per game 3 rebound 3 rebound Lu tau Tinggi berapa Tidak bet 3 rebound Masih 3 rebound Yang aku bilang Build goals nya 45% Assis nya 4,8 Per game Lu sebagai point guard Kalau gue bilang Pras itu bukan point guard Murni Oke Makanya gue kan juga Punya asis gitu Karena dia tuh Kadang dulu ya Di timnas Dipasang Main dua Main dua Iya Dengan badan sekecil itu loh Tapi gak keblok-keblok juga Kalau di syuting Memangnya jauh dibawah Di belakang garis dari point Dan pemain paling konsisten lah Kalau gue bilang Iya Saat syutingnya konsisten Gak pernah turun permainannya Karena Ya Pras memang Gak ngelakukan gerakan eksplosif Gak sering Tabrak-tabrakan Jarang loh Pras itu Pras itu tau Saat open chat Yaudah tugas gue nih nembak Udah Gak usah gue olah lagi Dribble-dribble di jarakin Gak perlu Between the leg Gak perlu behind the back Catch Tembak Udah Jadi point nya bagus banget Iya itu dia Karena Karena gue liat instagram nya Dekat rumah nya punya lapangan basket Duh Oh jodoh teri Men tajir berarti Tapi lapangan umum Oh lapangan umum Iya Gak tau lapangan umum Gak tau lapangan dia Lapangan dia ya Tapi bisa jadi Nah itu menaruhi loh permainan Karena Ya 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 Kayak kemarin kita pernah bahas tuh bertiga kan Yang muscle memory Muscle memory Oke Itu kita udah bahas kan Jadi gak perlu lagi Release Lu muscle lu udah Tau nih Nembak sini Tenaganya segini Gitu kan Ya 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 Itu lah yang dilakukan Pras Jadi dia konsisten selama Dari gue main 2000 berapa Masa memory nya bagus Dari NBL sampe sekarang lah Konsisten Pras ini Jadi Layak aja sih nomor tiga sih Dalam satu game Dalam satu game Pras itu rata-rata nembak Lebih dari 5 kali 3 point per game Akurasinya 42% Wow Indonesia tuh 40% 3 point udah baik loh Semua 40% Itu rata-rata Harusnya sih segini Gue pengennya semua pemain Tinggal banyak-banyakan aja Banyak-banyakan attempt aja Best shooter still Indonesia Lu gimana Pras Jadi ingat Jadi ingat Preseason di Malang Tahun berapa itu gue Pertama kali Pras masuk Oh itu sama gue 8 tahun yang lalu kayaknya Pokoknya CLS juara lah Juara apa? Preseason Iya Preseason Waktu itu masih main buat Aspart Preseason Tiba-tiba masuk Anak kecil Padahannya juga Gak tinggi Iya bener Masih tinggian aku mungkin Surabaya ya? Malang Malang ya Malang Tiba-tiba main Udah lincah Nembak masukan Iya bener Gak takut sama siapapun Itu luar biasa loh Tahun 2011 ya Iya Aku gini ini siapa ya Dalam matiku Ini siapa ya jago mati Bukti sampe sekarang dia konsisten Konsistennya Itu nilai plus luar biasa Bahkan dia tambah berani loh Tambah berani Dan masukan Itu yang penting Kalau berani juga banyak Zaman dulu Zaman di SMA Tapi bisa syuting kanan kiri Oh iya Oh wow Luar biasa perasaan Luar biasa Sampai sekarang Masih bisa syuting kanan kiri Gue di kalahin Teri poin kontes Pakai tangan kiri sama dia Kena lukan sama gue Oh iya Dia minta pick and roll Gue udah siap mau nima Di pick and roll Ditembak sama dia Oh iya Press precision itu Itu pertama kali Memang dia main pro Dan senengnya Pemain-pemain pro itu Kayak lu tuh Memang banyak momen yang diingat Dan ini menarik nih Boy Ini juga terkait sama lu nih Ini pemain-pemain yang jago nih Bukan satu tim sama lu nih Kayaknya semua ini Oh ini gak ada ya Iya Yang dibawa-bawa yang paling kering jago nih Tapi Kita gak tau ke depan Iya Pras Tawa tuh Kalau buat gue Kadang-kadang suka jadi Pemecah kebuntuan Betul Pemecah kebuntuan tim Baik di tim Nas Kalaupun waktu dia di setapak Jadi kadang-kadang Clutch juga Jadi Saat-saat genting tuh Tek-tek-tek kasih dia Udah Gue gak tau play-nya apa Gue kadang-kadang Gak begitu peduli Tapi Pras bawa bola Tas Tahu-tahu 4 point play Anjir Membak 3 point masuk 4 point play Foul Gitu Jadi Amazing Pras-pras Selalu luar biasa Kalau gue sih Nomor 3 ada Widianta Putra Tejo Ini menurut gue Impactnya dia bersama NSH Jakarta Tahun lalu Hebat banget Dimana dia main bareng dengan Deshaun Wiggins Dan dia masih bisa Average point Kau has Sekitar 9 point per game Itu menurut gue lumayan tinggi Untuk seorang point guard Dan dia gak minder Bermain bersama Deshaun Dan dia malah bisa Improve lebih jauh Dan akhirnya bisa ke panggak Ke tim Nasional Indonesia Gue bener-bener suka banget Dengan gamenya Widhi Dimana juga dia Dia adalah seorang defender Juga yang bagus Jadi Menurut gue untuk nomor 3 Gue akan go with Widhi Tapi ada tinggal 2 lagi nih Tinggal 2 lagi? Ya? Oke Pras nomor 3 ya? Nomor 3 Pras Setuju ya kita ya? Setuju ya? Setuju Nomor 2 adalah Agassi Yese Guantara Agassi Wow Mereka masukin nama Agassi Agassi kita tau musim lalu gak bermain di IBL Dia baru bermain tuh 2 tahun yang lalu Kalau gue sih belum mau masukin ke Agassi Walaupun gue respect banget dengan Agassi Dia adalah salah satu pemain muda yang sangat berbakat sekali Dia udah menjadi juara bersama setapak Jakarta Dan dia memang salah satu pemain boleh dibilang terbaik juga di Indonesia saat ini Tapi untuk sekarang kalau kita ngomongin tentang top 10 IBL players Gue lebih agak mungkin Agassi Kita lihat dulu ntar bersama Pelita Jaya Seperti apa Apakah impactnya dia masih bisa besar atau tidak Karena menurut gue agak susah untuk menilai dari satu season Walaupun gue tau dia jadi rookie of the year juga So Kalau gue masih belum menaruh Agassi di top 10 players ini Kalau gue masih lebih memilih di posisi kedua adalah Andakara Prastawa Tapi kita denger nih kira-kira alasannya apa untuk menaruh Agassi Agassi boy Kayaknya ya Kayaknya kebalik deh Kayaknya Prast nomor 2 Agassi nomor 3 Wah Ini seru nih Kenapa Kenapa Tuan Oh gue masih taruh Prast di atas Agassi juga sih Agassi juga Jago Berapa kali menolak dia jago Cuman Menurutku Tidak seberbahaya Prastawa Tidak seberbahaya Prastawa Auranya beda bro Auranya beda Mungkin Mas Tema Santun Anak ini gak fokus buat poinnya Apa mungkin jam terbangnya mungkin ya Poin per game ya boy Banyakan Prastawa sih Nah Ya iya makanya Harusnya kan Prastawa nomor 2 Prastawa itu 9,7 poin per game Agassi Agassi hanya 6,7 poin per game Harusnya Ya iya Prastawa nomor 2 harusnya Ya iya 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 Setuju Agassi Kalo gue ya Agassi kenapa? Gue lupa pernah main sama dia ya Lupa gue Harusnya pernah lah Kayaknya gak pernah deh boy Masa? Gak pernah Ya iya Jadi pas gue main Belum free Dia free agent Setapak kan udah gak ada Dia main di Spanyol Iya gak pernah sih Jadi gak tau nih kehebatan Sebenernya Banyak yang bilang Anak ini Jago Jago maksudnya Sekolah di luar Tapi tipe bermainnya Kalo kata Mas Santun Kenapa harus Prastawa nomor 2 Karena gue gak liat dia Memang dia tipe Buat poin Anak ini Safe Kontrol bolanya tuh Sangat Baik Iya 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 Sangat baik buat Nahan bola Safety ya Iya safety Aman lah kalo bola di tangan dia Saat ada pressure Dari defender Terus Apa ya Gue gak liat aura Menggembu-gembu Pengalaman di Amerika Membantu sih Kalo gue liat Kayak dia santai aja Relax ya Tapi Apa maksudnya Ada apinya gitu ya Iya Kayak gak ada apinya Iya Nah itu menarik tuh Agas itu mungkin Keliatan seperti itu Tapi Tenang gitu kan Tenang Mungkin ketenangan Nah Yang menarik tuh adalah Efektivitas tembakan dia tuh Ada di angka sekitar 42% Padahal Nah ini kalo menurut Kita di main basket Umurnya baru 19-20 tahun Jadi memang Dia masih muda Masih muda Tapi Walaupun Belum Dia punya potensi Untuk membuktikan Lagi Perjalanan karir dia Tapi di awal aja Ini di awal-awal Ini dia sudah Sudah Luar biasa gitu Dia tuh yang termasuk Dari SMA Langsung main pro ya Enggak Dia sempet kuliah Kalo gak salah Bahkan Dia dari SMA Langsung main pro Dari Waktu itu Dari Walnut Langsung masuk ke setapak Dan memang Agassi Orangnya gak ada Emosi sih Biasanya gak keliatan Sama sekali Memang anaknya ini cool banget Dan juga memang Dia agak pendiem Itu kenapa Gak keliatan sih Itu fire Tapi menurut gue Dia adalah salah satu Pemain yang jago sih Tembakannya bagus sih Oh SMA 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 langsung pro ya SMA langsung pro Oh iya Tapi ada jedanya Ada jedanya Kita belum lihat dia lah Dan Agassi Kalo gak karena corona Dia sebenarnya sudah Main di Eropa Kontrak main Sama salah satu tim Di Di Spanyol Berarti itu Poinnya si Agassi Poin per game nya Saat dia di setapak ya Iya Setapak Karena memang di setapak Ya mungkin Kembali lagi ke karakter Coach ya Senangnya sama Widi kan Coach Gibi Cinta banget Dia cinta banget Dia salah satu Pemain favoritnya Waktu gue tanya Adalah Agassi Tapi memang Widi juga dipegang Sama itu sih Berkembang Serta juga Abraham Abraham yang waktu Dipegang sama Coach Gibi Gila banget sih Depends Lari sana Lari sini Agassi itu kan tenang Kembali lagi tenang Anaknya Karena mungkin umurnya Ternyata baru 19-20 tahun Ya mungkin ini Pemukitian dia lah Nantilah 2021 ya Iya gak Di tim baru Ya kan di tim baru Pelita Jaya kan Ya 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 itu lah Pemukitian dia Karena Ya Pelita Jaya kekurangan poin gak sih Tapi kalo lu liat nih Lu liat Dari permainan Agassi Ada yang kurang gak Di usia dia muda ini Enggak sih gak kurang Memang kalo gue bilang Dia gak keliatan Banyak poin aja Itu aja udah Defense dia bagus loh Bagus Defense bagus Minute playnya berapa Minute playnya Minute playnya Nah itu gue gak terlalu catat sih Sekarang Ada harusnya Kayaknya dia Ya sama Widi Ya 50-50 lah minute playnya Tapi gak ada posisi tuh dia Sama Loh point guard? Iya Iya Dia bisa nge-turbo lah dia Iya Kita harus liat dia lah Berarti ini ya 2021 Iya Ini gak Salah satu catatan kita lah Siap Berarti Kita gak setuju nih ya Agassi nomor 2 ya Harusnya press ya Kalo aku gak setuju Aku juga gak deh Atau jangan-jangan Kalo dimundurin lagi Agassi jangan-jangan Mending Daniel 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 masuk Misalnya kalo misalnya Press kita pindah ke 2 Agassi naik ke 3 Tapi sebenernya Agassi naik ke 5 Daniel pindah ke 3 gitu Atau Kaleb Gini deh Si Agassi tuh masuk top 10 Cuma jangan peringkat 2 aja Oh gitu Iya Gak apa-apa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Iya gitu ya Sorry Agassi ya Iya Lu karena belum lawan Agassi Kalo lawan Agassi Dihajar lu Pastilah Bagusnya Satu tim Biasa Bisa aja Jangan Satu tim sama gue tenang Nomor 1 Mungkin sudah pada bisa Pertanyaan lagi lah Nomor 1 siapa lah Dari 10 Dari 10 Ampe nomor 2 Ada satu nama mungkin Yang udah ditunggu-tunggu Yang belum kita sebut Yaitu Brandon Jowato Sayangnya bukan 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 Temen mereka berdua Siapa tuh Abraham Abraham Dari Abraham Yes Tunggu Masih akan milih dia juga nomor 1 sih Kita gak usah ngomong panjang lebar Kita dengerinnya Silahkan Abraham Gue sih Ya Gue termasuk yang Abraham nomor 1 Lu gak usah macem-macem Mas santun Mas santun Memang paling jago sih dia Paling jago ya Paling kelihatan lah Paling kelihatan ya Dia itu Apa ya Pemain yang Pinter Pinter Kenceng Dan efektif 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 banget dia itu Dan Jangan salah Tiba-tiba dia sering Ada syuting Orang syuting Dia Ribbon Ribbon Offensive ribbon Masukin lagi Itu luar biasa loh Kalau offensive ribbon Dia masukin Kalau defensive ribbon Biasa Tapi kalau Pemain itu Apalagi kecil Itu Abraham-Abraham sering Sering matikan dia begitu Luar biasa Terus dia Kalau dia Drive Itu kayaknya Perasaanku 80% masuk nih Dulu Abraham nih Gak jadi rookie of the year Sayangnya Saat di Waktu dia jadi rookie Jadi stadium Oh stadium Oke Tapi tau gak yang rookie siapa Jadi dia peringkat 3 waktu itu Ini NBL berarti ya IBL Progresnya Abraham sih Luar biasa Gue pernah menonton dia Di Liga Maastiswa Bersama UU Seinget gue Dia tuh Bener-bener memang Anaknya determinasinya Tinggi sekali sih Dan kelihatan banget Work ethicnya juga bagus Waktu di stadium itu Juga gue ada inget kayak Ini anak bakal jago sih Bakal jago Tinggal nunggu momennya aja Dan dia ternyata Memang kerja keras terus Sampai sekarang ini Kalian bisa lihat hasilnya Dan yang gue paling Impress dari permainannya Abraham tahun sekarang ini Adalah Bagaimana seberapa cepetnya Dia ditransisi Pemain Thailand pun Kemayang kewalahan Untuk jaga dia Saat dia bawa bola Lagi transisi Dan itu Bolanya kontrolnya Bagus banget Dan juga finishingnya Bagus banget Dan itu kenapa menurut gue Abraham memang adalah Pemain terbaik Di Indonesia saat ini Itu adalah Pilihan dan juga Top 10 dari Pemain ideal Top 10 dari Main basket podcast Gue juga sudah memberikan Opini gue Tapi udah terlalu jauh banget sih Antara pilihan gue Dengan mereka juga Tapi gue Enjoy banget Melakukan reaksi ini Semoga kalian juga Mendapatkan informasi baru Dari opini gue Dan juga pilihan gue Kalau kalian suka dengan Reaksi video seperti ini Nanti kalian tulis aja Di comment section di bawah Mungkin Kedepannya gue juga bisa Melakukan untuk Video-video lainnya So Thank you so much For tuning in Udah satu jam Barengan gue Untuk menonton video ini Siapa tau Kalian juga ada yang belum Kesempatan untuk nonton Main basket podcast ini Jadi bisa aja sekalian Menikmati untuk nonton Bareng dengan gue Shout out once again Untuk main basket podcast Ada Kang Idan Ada My bro Dimas Dan juga Mas Santun Thank you so much For giving us this content Dan thank you so much For everybody Yang udah nonton videonya Hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys later Peace